Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys hari ini saya tepat berada di Bandar Sribegawan Tepatnya di Tengah-tengah pusat ibu kota Jadi kali ini saya akan mereview Yaitu bangunan Kelenteng Cina atau Tempat sembayangnya orang China di Brunei Jadi kelenteng ini cuman Kelenteng yang pertama kali Yang ada di negara Brunei Seperti apa kelentengnya Yuk kita lihat sama-sama Jadi di sebelah kiri kanan ini Ada tempat Packing ya Packing mobil ya Kalau di Indonesia itu di atas Itu bangunan apartemen itu Mobil apa namanya Packing kalau packing Itu di atas sana tapi berbayar itu Dan di sebelah kiri kanan ini Ada post office Jadi ini bangunan post office lama Ini post office lama Jadi ini sangat lama sekali Bank general post office Bank usahawan Sebelum memasuki area Apa namanya Kelenteng Cina Kita jalan kaki Melihat-lihat apa yang ada di sebelahnya Perlu kalian ketahui Bahwa kemarin saya mereview Makam Ayang Makam Ayang ini Makam Ayang Yaitu makam Apa namanya Raja Ayang ini ya Keturunan Raja Tapi Yang dikatakan dulu Ia pernah Berselingkuh Seperti itu Kita lanjut lagi Ke Kita lanjut lagi Yang bangunan hitam Merah yang besar itu Bangunan Kianggih namanya ya Itu Baru dibangun pada tahun 2018 Kayaknya Pada tahun 2019 Mangkrak sudah lama itu Kira-kira dalam 10 tahunan Baru kali ini Ia dibangun Oh dan di sebelah kiri ini Ada bangunan Apa namanya ini Jabatan elektrik ya Ini tapi bangunan lama Kayaknya Ya ini bangunan lama Saya Mengenali ini Bangunan lama Yuk kita lanjut lagi Ke sebelah sana Melihat-lihat Apa yang ada Di sekitaran Kelenteng Cina ini Atau kelenteng Yang Berada di pusat Negara Brunei Atau di pusat kota Tapi Kelenteng ini Ditutup ya guys Dengan bangunan-bangunan Yang tinggi Jadi gak begitu kelihatan Sebelah kiri kanan Itu ditutup Nah ditutup Dengan bangunan Paking Dan apartemen Jadi kelentengnya Ya ini Kecil seperti ini Ya gak kecil lah Sedang nih Tapi gak Ditingkat Setahu saya Kita akan mendekat Ke sebelah sana Akan melihat-lihat Apa yang ada di sana Jadi Sebelum saya Mereview Saya akan Apa namanya Sebelum saya menjelaskan Jadi Ini adalah Namanya Tekong Teng Yun Ya Jadi Tekong Teng Yun Ini Atau dikenali Juga sebagai Temple of Flying Cloud Namanya Adalah Tokong Cina Kalau di Brunei Pertama yang dipina Di Pekan Brunei Atau di Kota Brunei Pada tahun 1918 Di kalangan Rakyat Ianya Lebih dikenali Sebagai Tewakung Temple Atau Great Uncle Temple Selepas Selepas tamatnya Perang Dunia Pertama Jadi Perniaga-peniaga Cina yang Berniaga di Kampung Air Antara yang Terawal Menyahut Seruan British Atau British Residen Untuk membina Kedai pada Memulakan Perniagaan Mereka Di Darat Pusat Perniagaan Mereka Ini Dulunya Di Kampung Bakot Cina Yang Kini Dikenali Sebagai Kampung Pekan Lama Ceobon Siobdato Temenggung Ialah Orang Cina Terkaya Di Brunei Ketika Itu Beliau Memiliki Tanah Dan Sederetan Kedai Sepanjang Jalan Yang Kini Dikenali Sebagai Jalan Sultan Omar Ali Sehuddin Beliau Apa Namanya Beliau Ini Ada Memiliki Tanah Di Tepi Sungai Brunei Memandang Letak Tanah Tersebut Kedudukannya Sesuai Dari Segi Geologi Dan Strategik Beliau Telah Mendemarkan Tanah Tersebut Untuk Pembinaan Jadi Ini Adalah Tanah Apa Namanya Di Tanah Dikasih Ya Seperti Itu Tanah Tersebut Terletak Di Dermaga Dan Kini Dikenali Dermaga Diraja Yang Di Depan Kemarin Itu Dan Berhadapan Dengan Kampung Air Tokong Tersebut Dibina Di Antara Bangunan Kastam Dan Rumah Rehat Kerajaan Lama Tokong Yang Apa Apa Namanya Ini Tokong Tersebut Menelan Belanja Kira 8.075,50 Sen Duit Bruna Ya Hasil Sumbangan Daripada Tauke Tauke Kedai Jadi Mungkin Dulu Para Tauke Ini Banyak Di Sebelah Sini Dan Sumbangan Dan Setelah Itu Kira Mereka Menyumbang Untuk Membina Tekong Cina Ini Seperti Itu Tekong Ini Terselamat Daripada Serangan Bom Semasa Perang Dunia Kedua Walaupun Walaubagaimanapun Tekong Ini Kemudian Jadi Walaubagaimanapun Tekong Ini Kemudiannya Dirobohkan Apabila Pihak Kerajaan Terpaksa Mengambil Alih Tanah Seperti Itu Sekitar Kawasan Bandar Untuk Memberi Laluan Kepada Pekerja Pembesaran Dan Pengubah Sesuaian Pelabuhan Dermaga Bandar Seri Begawan Tokong Yang baru Dibina Atau Di Tapak Yang ada Sekarang Ini Di Jalan Kianggih Ini Di Jalan Kianggih Yang Sekarang Jadi Saya Menceritakan Yang dulu Di Dermaga Sana Sekarang Pindah Kesini Ini Yang Baru Jadi Tokong Yang baru Dibina Tapak Yang ada Sekarang Ini Di Jalan Kianggih Kerajaan Sultan Umar Ali Ketika Itu Telah Memeruntukkan 45 Rp Bagi Pembangunan Semula Tokong Tersebut Pada Tahun 1960 Jadi Pada Tahun 1960 Mereka Pindah Kesini Dulu Di Dermaga Sana Jadi Tokong Di Jalan Kianggih Kini Dikenali Sebagai Toh Peng Kong Kuang Ceng Cek Sok Con Ya itu Seperti itu Nanti saya simpan Di Deskripsi Di bawah Menjadi Salah satu Tempat Terkenal Di Bandar Bandar Sebegawan Di Negara Brunei Dan Menjadi Daya Tarikan Pelancong Yang Datang Ke Negara Brunei Jadi Banyak Masjid Akan Tetapi Ada Juga Klenteng Cina Di Sini Bangunannya Bangunannya Sangatlah Unik Sekali Ada Ini Ada Apa Namanya Ada Apa Namanya Ini Bangunan Bangunan Sangatlah Cantik Sekali Dan Genteng Genteng Pun Unik Memperlihatkan Ciri khas Cina Seperti Itu Dan Ada Tempat Untuk Pembakaran Apa Itu Untuk Sembah Yang Di Sebelah Sana Itu Ada Tempat Untuk Sembah Yang Jadi Pembakaran Untuk Sembah Yang Orang Cina Cina Ini Ada Disini Semua Dan Catnya Pun Melambangkan Orang Cina Dan Di Atas Ini Gapurannya Pun Gapurannya Sangat Cantik Sekali Di Atas Gapurannya Sangat Cantik Sekali Ini Hari Minggu Guys Mungkin Gak Terlalu Banyak Tapi Saya Pun Gak Tahu Apa Namanya Hari Hari Apa Yang Orang Cina Selalu Datang Jadi Terkadang Dibuat Untuk Persembahan Seperti Apa Namanya Hari Hari Cina Saya Pun Juga Gak Paham Nah Seperti Ini Bangunannya Sangat Cantik Sekali Dan Bagarnya Pun Dan Di Sebelah Sana Ada Pasar Kianggih Itu Pasar Kianggih Sebelah Sana Dan Di Sebelah Sana Sanapun Ya Kampung Air Masih Oke Guys Mungkin Itu Saja Review Di Apa Namanya Di Tekong Tekong Kalau Di Ini Dibengenai Tekong Kalau Di Indonesia Kelenteng Kelenteng Cina Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Apabila Ada Informasi Kritik Dan Saran Silahkan Komen Di Bawah Dan Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Channel Terima 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 Sampai selamat menikmati